Sama hanya bisa menyediakan tempat seperti ini karena apa namanya Uji Juleha ini apa namanya Seolah-olah itu apa namanya Ya emang sih udah persiapan juga Cuman mohon maaf emang tempat saya seperti ini Kurang lebihnya Mohon maaf yang sebesaranya Barangkali ada kurangan apa Jangkauannya emang jujur aja saya gak ada persiapan Karena mungkin tadi komando ya Ya sekedar buat minum ada Intinya daripada gini Saya menyediakan tempat untuk Apa namanya Praktek untuk penyembelian Ayam potong yang mana Kemarin oleh Pak Ju udah diutarakan bahwa Pemotongan ini biar supaya itu halal dan berkualitas Jadi memotong itu harus ada Saluran itu ada tiga atau empat ya Itu harus butuh semua Jadi satu pemotong Satu peserta itu harus Mungkin langsung diuji Jadi usahakan kalau bisa jangan langsung potong Apa namanya Langsung putus Jadi umumnya aja Tadi sekilas saya ada dengar dari Pak Ji Masalah motong itu Kalau bisa biasa kan motong sendiri Diusahakan kalau bisa dikawil Bahasa di kampung ya Ada yang megangin Terus ada yang motong Tapi usahakan Motongnya jangan sampai putus Usahakan Ayam ada 35 Mungkin pemotong ada berapa bagi? 30 Yang mudah-mudahan dulu semua Kurang lebihnya Mohon maaf Ada kesalahan dari kami saya Atau tutup kata yang kurang sopan Di atas pembacaan semuanya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sekedar menambah ya Supaya Tidak terjadi kegagalan Mohon sebelum Memang dibantu ya ini ya Dibantu ya ada yang megang ya Sebelum disayat Tunjukkan dulu kepada asesor Dimana letak titik sayatnya Ya tunjukkan dulu Tunjukkan disini ya saya akan nyayat Habis gitu Dulu telah disayat Dilihat Ya proses penyayatannya Kalau sudah sempurna Kemudian diletakkan Ayamnya Ditunggu Sampai benar-benar Apa ya Status kematiannya itu memang benar-benar mati Habis gitu kita nilai Dinilai proses-proses penyambeliannya Apakah tiga saluran itu putus sempurna Kadang-kadang Kadang-kadang Hanya tersayat saja Tidak sampai putus Itu yang perlu di oleh karenanya Saya minta Sebelum disayat Ditunjukkan dulu Dimana letak Titik sayatnya Insya Allah dengan itu Kita Akan sangat mengurangi Dari kedagangan Ya Nanti akan dipanggil satu-satu Bisa sudah dipersiapkan ya Pak Budi Pak Budi Sudah siap? Jadi teknisnya Nanti habis motok Terus ditaruh di tong ya Ditaruh di tong hijau Setelah mati Dinilai yang ambil Untuk diperiksa Ditunjukkan kepada asesor Jadi penilaiannya Ada penilaian teknik penyembelian Ada penilaian teknik pemeriksaan Pemeriksaan kematian Pemeriksaan kesempurnaan Ya Nah Termasuk juga pada saat teknik penyembelian Dengan pastinya megangnya Yang benar ya Sebetulnya asesor itu tidak boleh membenarkan Membetulkan Harusnya begitu Jadi Yang belum-belum pernah Lihat dulu ya Lihat nanti caranya Yang sudah pernah Karena ternyata dari Ada yang belum pernah sama sekali Ya kalau hatinya megangnya gini-gini Kalau kewetan gitu Malahnya ada kasus Pengalaman 2 tahun Tapi pegangnya Gitu ya Ujian ini Ini ujian Dengan menentukan titik sayur Oke Tiga orang pertama Dari Pak Artono Ya baik Saya pengadil Silahkan Buka Pak Artono Posi Terus siap Saya ini Pak Artono Pak Ilham Irfan Pak Irfan Di video ini Yang pertama Lompok saya Ntar ya Lompok saya ini Oh yaudah Pak Irfan Pak Kosin Satu lagi Pak Irfan Pak Irfan Pak Irfan Atau Pak ini Pak Pak Sultan Rambing Siap Oke ya Jadi yang pertama Pak Sultan Rambing Pak Kosin Silahkan ambil Ambil dulu Pak Lalu siapa yang Menjadi Menjadi siapa Harusnya Pak Rambang Itu biar Tidak Oke ya Jadi Pak Kosin Pak Aferus Pak Aferus Nanti yang Megang ayamnya Pak Kosin Pak Kosin Pegang ayamnya Pak Aferus Nah Pak Sultan Rambing Yang megang Ayamnya Pak Ilham Pak Ilham Pak Ilham Oke Nanti Taduk sama Bial Pak Kosin Dengan Pak Aferus Sekarang Bapak 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 Iya Pasai pundin Oke Pasai pundin Nanti Ngabang Ngabang Ngabangnya Oke Dari Dari Kutar Sepatunya Masuk Dari Dari Kutnya Satu lagi Sepatu Tidak Sepatu Satu lagi Satu Tadi Sudah Mereka 以 Tadi Terima kasih. 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 Terima kasih.